Tenagamu dipakai untuk penyembuhanmu, aku tahu kamu lagi marah tapi udah cukup. Kondisi terkini David, 17 tahun, korban penganiayaan oleh Mario Dandisatrio, 20 tahun, terus membaik. Paman sekaligus juru bicara keluarga David, Rustam Hatala, mengatakan David sudah bisa membuka mata dan memberikan respons. Kesadaran David yang masih dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Maya pada Kuningan juga sudah mulai meningkat. Meski keponakannya itu sudah membuka mata, namun belum mengenali orang yang menjaganya. Menurut tim dokter yang menangani kondisi David, perkembangan pasien terus mengalami kemajuan. Mengutip Tribunews.com, sementara itu, ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, sempat mencurahkan isi hatinya selama mendampingi anaknya yang koma di rumah sakit akibat penganiayaan Mario Dandis. Jonathan memang sering membagikan kondisi terbaru putranya melalui media sosial. Usai kasus penganiayaan putranya itu menjadi sorotan publik sejak Februari lalu. Hampir dua pekan lamanya, David tak sadarkan diri. Akhirnya pada selasa 7 Maret, Jonathan menunjukkan kondisi putranya yang mulai siuman. Ia juga mengunggah video yang memperlihatkan putranya menunjukkan raut muka seperti menahan sakit atau tangis dengan nafas sedikit tersengal. Kamu harus sabar ya, sabar boy. Istighfar, istighfar. Ledakan kemarahanmu terus. Nanti tenagamu dipakai untuk penyembuhanmu. Aku tahu kamu lagi marah tapi sudah cukup. Istighfar, istighfar. 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 Ya sayang, istighfar. Nah, jangan marah-marah. Dah, istighfar. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasinpos. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.